Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Goldfish Story. Nah, menurut saya, seiring berjalan lewatku, pencinta ikan maskoki ini semakin terus dan terus bertambah. Dan yang baru-baru mengenal ikan maskoki ataupun yang biasa digatakan pemula, kadangkan masih bingung berapa kali sih untuk pemberian pakan pada ikan maskoki. Dan porsinya sebagai apa sih untuk diberikan kepada ikan maskoki. Nah, maka itu di video saya kali ini saya ingin menjelaskan cara pemberian pakan pada ikan maskoki yang benar dan porsinya seperti apa. Maka itu, tonton terus video ini sampai akhir. Dan bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Jadi, mungkin menurut kamu, menurut sobat sekalian, yang masih baru mengenal ikan maskoki ini ataupun jika kita sebut pemula, mungkin terlihat sangat sepele dalam urutan pemberian makan pada ikan maskoki. Nah, ikan maskoki ini, kalau menurut saya, berapapun kita kasih, pasti dia akan makan karena ikan maskoki ini adalah jenis hewan yang gampang lupa ingatan. Kita beri makan 5 menit sekali, pasti dia makan juga. Tapi, dampaknya tidak baik bagi ikan maskoki kita. Karena bisa menyebabkan dia seperti berenang terbalik ataupun perut kembung, berenangnya menjadi nungging. Nah, itu jadikan nanti repot lagi ya kan untuk pengobatan dia. Nah, jadi kalau menurut aku, pemberian makan ikan maskoki itu standarnya 1 hari 3 kali. Itu sama seperti kita, makan 1 hari 3 kali. Nah, kalau sobat sekalian mau ikannya cepat besar, itu pemberian makannya maksimal 1 hari 6 kali. Tergantung dari ukuran ikan maskoki. Kalau pemberian makan 1 hari 6 kali itu, sudah ideal untuk semua ukuran. dari ukuran 7 sampai dengan 15 cm ke atas, itu sudah ideal 6 kali makan. Dan porsinya itu juga harus diperhatikan. Nah, seperti di atorin saya ini, ada lebih kurang dari 15 ekor. Dengan ukuran paling kecil 8 cm, dan rata-rata ukuran 14 sampai 15 cm. Jadi, kalau saya memberikan makan, porsinya hanya seperti ini. Oke. Ini teman-teman boleh lihat, ini setengah sendok kurang. Setengah sendok kurang. Nah, jadi pemberian pakaian ini, seperti, porsi seperti inilah yang diberikan makan kepada ikan. Dalam 1 hari itu 6 kali. Ataupun 3 kali, porsi seperti tadi, itu ukuran makan yang sangat standar. 3 kali. Kalau idealnya, agar ikan maksoki kita cepat besar dan gemuk, itu 6 kali. Nah, jadi saat pemberian makan ini, kita perhatikan dalam 2 menit, pelet yang kita kasih makan ini, sudah harus habis. Jika tidak habis, itu biasanya pelet, biasanya itu karena pemberian porsi yang terlalu banyak. Dan itu dapat membuat air di dalam akwarium kita menjadi keruh. Dan biasanya, pelet itu yang tidak habis, dalam 2 menit itu, teman-teman boleh angkat kembali, menggunakan serokan. Lalu, teman-teman boleh didiamkan saja, ataupun diberi pada ikan yang lain. Oke, sobat semuanya. Jadi, mungkin penjelasan saya ini cukup singkat. Nah, jadi kalau teman-teman masih ada yang belum mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.